Emang kenapa rupanya kalau Pak Prabowo menang? Ada masalah, yang namanya juga kompetisi, ini pertandingan. Jadi kalau Pak Prabowo menang dalam Kuikon, berarti dia terpilih menjadi presiden. Dan kami tidak kecewa dengan Pak Anies, kami mengusung Pak Anies sebagai presiden, mendukung Pak Anies, ya karena kami tahu kualitas Pak Anies ini. Pak Anies ini sudah matang untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, kita tahu prestasi Pak Anies itu berjejer ya kan, mulai dari lokal, nasional, internasional gitu. Ya, kita kan mau apa yang kita harapkan itu kenyataan gitu kan. Ya, kalau tidak sesuai dengan kenyataan, macam kata Pak Anies, kalau saya terpilih menjadi presiden, berarti saya diamanahkan oleh Allah gitu. Kalau saya tidak terpilih, berarti saya diselamatkan oleh Allah. Karena politik ini kejam, ya kan? Ya, kalau Pak Prabowo yang menang, ya selamat kepada Pak Prabowo. Dia adalah menjadi presiden terpilih gitu. Jadi kan tidak sakit hati sama Pak Anies gitu. Karena kami tidak punya kepentingan pribadi juga kalau Pak Anies menang menjadi presiden. Kami tetap bangga dengan sosok Anies Baswedan yang penuh dengan prestasi. Orangnya cerdas, rendah hati, berakhlak pokarimah yang baik gitu. Jadi kalian jangan baper. Nanti kalau aku bilang, tapi ini memang rata-rata ya. Nah, ini bukan fitnah. Ini terjadi pada komentar-komentar video-video aku. Memang pendukung 02 ini memang agak kasar-kasar gitu. Nanti dibilang bodoh. Ya, bagus. Ya kan? Kasian Pak Prabowo, masih pendukungnya kayak gitu gitu. Kasihlah, apa namanya, mengharungkan pendukung-pendukung 02 gitu. Sedangnya agak pinteran dikit. Aku pernah dengar video Pak Ariduan Kamil. Pak Ariduan Kamil ini pendukung 02 sebenarnya gitu. Tapi dia bilang, pendukung 02 itu memang rata-rata pendidikannya menengah ke bawah. Makanya saya maklum gitu kan. Kalau pendidikannya rendah, akhlaknya pun rendah kebanyakan gitu. Tapi tidak semua memang. Sebagian orang itu open-minded lah ya kan. Nama juga memilih. Ada tiga paslon. Berarti ada tiga kubu pendukung. Ya setiap kubu pendukung itu pasti mendukung lah. Apanya gitu. Yang diusungnya gitu. Jadi gak salah kan. Kita ini kan negara demokrasi. Bebas. Bebas memilih. Bebas bersuara. Bebas mengkritik sebenarnya. Makanya jadilah warga negara yang kritis. Itu bukti bahwa kamu itu peduli dengan negara yang kamu cintain ini. Kita tidak mau negara kita salah pemimpinnya gitu kan. Jadi bersuara. Jangan cuma berkeluar-keluar gitu. Kosong gitu. Ikut-ikutan. Nanti kamu dianggap sampah rendah kali. Kalau Pak Korobo menang ya Alhamdulillah. Dia jadi presiden. Kalau Pak Anies menang ya lebih Alhamdulillah lagi. Gitu kan. Ada yang bilang. Panas sebenarnya kenapa redup? Karena Pak Anies gak menang. Kenapa rupanya kalau Pak Anies tak menang gitu. Walaupun Pak Anies tak menang. Kami tetap mengidolakan sosok Anies Baswedan. Jatakan sejarahnya. Rekam jejaknya itu baik gitu. Bagus prestasinya. Terus yang kamu banggakan dari pilihan kami itu apa sebenarnya gitu. Rekam jejaknya seperti apa gitu. Aku tetap bangga dengan Pak Anies. Walaupun dia kalah. Menurut dia kalah. Dia tetap. Pernah hati gitu. Menerima gitu. Yang namanya ini kompetisi kan. Gitu ya. Pilihlah pemimpin yang terbaik. Dalam agama kan dianjurkan seperti itu. Untuk memilih pemimpin itu harus sesuai dengan syariat agama. Ya mungkin menurut agama lain juga begitu gitu. Saya yakin agama-agama lain juga sepakat untuk itu. Ada kriteria untuk memilih seorang pemimpin. Jadi ada yang bilang lagi. Kalau Pak Anies Baswedan ini menjual-jual agama. Agama mana yang dijual? Kemana mau dijual agama? Agama itu mengurusi segala kehidupan umat Islam gitu ya. Kemaslahatan umat termasuk dalam berpolitik. Memilih pemimpin. Jadi dalam agama juga diurus itu. Bukan jual agama yang khawatirnya kita. Pemimpin yang tak tahu agama. Bagaimana dia mengurusi kemasalahan umat? Agamanya saja dia tidak ngerti gitu loh. Sikit-sikit agama. Sensitive kali ada sama agama. Mungkin orang yang sensitif dengan agama ini. Kayaknya dia tidak punya agama gitu. Dalam agama pun tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan seseorang. Walaupun kita tidak suka. Menjatuhkan, menghina. Apalagi namanya memfitnah. Nah itulah yang terjadi kebanyakan gitu loh. Jadi jangan sok benar kalian gitu. Makanya belajar lagi tentang agama. Jangan kamu bilang Pak Anies Baswedan itu menjual-jual agama. Tidak ada yang dijual agama. Kemana mau dijual agamanya coba. Memang berpolitik itu harus membawa agama. Karena agama ini adalah penengah dari segala permasalahan. Dia adalah solusi. Paham kalian disitu kan? Selamat kepada Pak Prabowo kalau memang menang gitu. Tapi ini belum keputusan real. Masih sementara ya. Kalaupun menang selamat pada Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu aja sih. Gampang kan? Ngapain baper-baper. Ngapain menghina-menghina. Jadi seolah-olah kalian itu menang Pak Prabowo negara ini milik kalian. Terima kasih.